Oke, kali ini saya akan mereview sebuah laptop Dell Inspiron N5110 Dan kita mulai langsung saja pembahasannya Yang pertama kita bahas di segi fisiknya dulu ya Kita bahas fisiknya dulu Tampak dari atas seperti ini Laptopnya Terus tampak depan seperti ini, tidak ada apa-apa Ada dua lubang speaker di bagian bawah Di sini dan di sini Lalu kita cek di bagian sebelah sini Nah, laptop ini Sebelumnya laptop ini itu laptop jadul keluaran tahun 2011 guys Nah, makanya masih ada slot DVD RW Lalu lubang cek audio dan lubang mic Dan di sini ada USB type A Lalu kita masuk ke bagian belakang Belakang laptop ini Di sini ada port eternal internet Di sini ada USB type A lagi Di sini ada port VGA Di sini ada lubang chest Jadi di belakang Dan menariknya di sini masih ada Masih menggunakan baterai Baterai copot guys Bisa dicopot Baterai ini di luar ya guys ya Bisa dicopot Lalu Di bagian bawah ini pula Ada tempat Pembuangan udara panas Di sini itu Hadis Di sini tempatnya hadis Terus Mungkin kita balik ke sampingnya lagi Lalu di samping sebelahnya Di sini terdapat USB type A lagi Di sini ada X-House Buat pembuangan panas Di sini ada HDMI Dan ini lubang Saya kurang tahu ini lubang apa Yang jelas ini beda dari USB Lalu di sini ada SD card Oke Mungkin itu sekilas tentang fisiknya Laptop ini juga lumayan benar ya guys ya Ini saya search di website Ini bobotnya sekitar 2,7 kilo Jadi udah Laptop gaming ya Udah masuk Rana laptop gaming Bahkan di 2,7 kilo pun Untuk sekarang udah kenceng Pasti udah powerful gitu Dan speknya sendiri ya guys Kita masuk ke spek Laptop Dell ini Dell Inspiron N5110 ini Yang saya punya ini Dia tipenya Yang I7 Gen 2 2,630 GM Kalau nggak salah Kita nanti coik Lalu ada NVIDIA GeForce GT710M Nah kita akan tes nanti guys Performanya CPU dan GPU-nya seperti itu Kita akan tes game-game sekarang Dari GTA 5 Dan lain-lain Kita coba Apakah laptop ini Masih layak digunakan Dan bisa nggak Bisa bermain game Untuk bentang layaknya sendiri Ini tuh Laptop ini 15 in ya 15 in Dengan resolusi HD guys Jadi belum Full HD Jadi ini kita tes gamenya Kita tesnya di resolusi HD Menyelesaikan Dalam pada disiplin laptop ini Oke Dan sebelumnya Saya prepare-prepare dulu Kita akan mainkan disini Saya akan mainkan Menggunakan hard disk Game-nya di hard disk Oke Kita sudah prepare-prepare Sebelumnya Kita akan cek dulu Spesifikasi dari laptop Dell N5110 ini Kita pakai Sober Spesifikasi Kita cek Nah laptop ini Menggunakan OS Windows 81 Pro Dan memakai CPU Intel Core i7 2630GM Dengan Baseball-nya 23Hz Lalu RAM-nya 6GB Dual Channel DDR3 Lalu VGA-nya Pakai Nvidia GeForce GT525M Sorry guys Tadi salah menyebut 710M Yang benar 525M ya guys ya Dengan VGA Card-nya 1GB Dan kita Pakai Hard disk ya guys Kita Sistemnya ini Pakai hard disk Dan gamenya pun Kita install di hard disk juga Oke Sebenarnya kita Tes-tes dulu Membuat Membuka-buka aplikasi Seberapa kencang Laptop ini ya Mengingat laptop ini Sudah jadul Dan memakai hard disk Kita coba buka file-file Yang sering kita pakai Yaitu Excel Seberapa kencang Dia membuka Aplikasinya Masih loading Nah Oke Cukup lumayan kencang ya guys ya Walaupun ini masih Hard disk Kita coba Ngetik Apa Makan Oke Lumayan Jadi awal-awalnya Lambat Tapi kalau sudah lumayan lama Ini Sudah kencang Gesit ya Oke Seperti itu Untuk membuka Excel Sekarang Kita tes Membuka PowerPoint guys 1 2 3 Membuka PowerPoint Selain Gencang juga ya guys ya Masih Lumayan kencang Ini belum kita download Kita pakai yang blank aja Oke Masih enak ya guys ya Ngetik-ngetik juga enak Karena ini Keyboard-nya full size Kencang Oke Masih buat Buka-buka aplikasi Masih lancar Coba kita buka Google Chrome Google Chrome juga lumayan lancar Pokoknya ini masih kencang guys Kita ulang lagi Kita buka YouTube guys Kita akan coba buka YouTube Di laptop ini Apakah masih Enak Versi WV yang lama Belum sampai WV6 Seperti ini guys Kita akan coba Buka banyak Beberapa tab ya Kita akan coba Buka 3 tab Dengan seperti ini Apakah laptopnya lama Tambah lambat Kita coba Beberapa tab ya Nah Kita sambil Membuka PowerPoint mungkin Kalau kita sedang Nugas Oh Masih kencang ya guys ya Kita mungkin juga Bisa membuka File Excel Wow Kencang guys Tambah kencang guys Mantap Laptop 2011 guys I7 Gen 2 Masih kencang nih guys Kencang guys Membuka banyak tabs Tabs ini Kencang nih Kencang Oke Lancar Tes Untuk multitasking Kita sudah aja ya guys ya Kita lanjut tes Oke langsung aja Kita buka game GTA 5 dulu ya guys Yang pertama Oke guys Sudah masuk Di in game Nah Bisa teman-teman lihat FPS nya Di atas 40 Kita coba Lihat settingannya Seperti apa Nah settingannya Seperti ini Memakai resolusi 180 x 768 HD plus ya guys Seperti ini Normal Tata kiri Dapat FPS 30 lebih guys Mantap Kalau di luar Dapat FPS 20 fps Oh Seperti ini guys Oh kurang Gak kurang Semut ya guys ya Karena Di bawah 30 Coba kita setting Setting lagi Apakah dia bisa Di 30 plus guys Di luar Kondisi di Di luar ruangan Guys Kita Coba Ini guys Kita turunkan Ke HD Dan ininya Kita kurangin Terus Semuanya Rata kiri Oke Rata kiri Seperti ini Terus Kita coba Display nya Sudah Seperti ini Kita setting Seperti ini Resolusi HD Resolusi HD Resolusi HD 3 Nyentuh Habit nyentuh 35 Biasa 25 Di atas 25 Oke Lumayan Kenceng guys Masih playable Masih playable Ini 35 Di scan ini 35 Mungkin karena rendernya Tidak terlalu banyak Laptop dengan NVIDIA GT 525M Seperti inilah Performanya Kita next game Kita next game Oke guys Game selanjutnya Yaitu Far Cry 4 Kita sudah Masuk in game Dan saya sangat Takjub guys Ternyata Di Windows 8 Dengan Processor Ini jadul Masih bisa Membuka game Far Cry 4 Yang Lumayan Baru Kita akan Tes Juga New game Langsung Aja New game Kita langsung Main Oke guys Kita sudah Masuk di In game Nah Cuman Dapat Berapa Itu 10 FPS Tetapi Belum Cek Settingannya Coba kita Cek dulu Settingannya Seperti Apa Settingannya Resolusinya Kita turunin Seperti Biasa Di HD Basisnya Kita Onkan Biar Tidak Nge-glitch Layarnya Wah Ini yang Membuat Berat Kita Pakai Low Aja Guys Kita Pakai Low Kita Grafiknya Harus Low Guys Kita Harus Low Semua Sudah Low Oke Advanced Setting Apa 720 Dan Rata Kiri Rata Kiri Didapat 18 FPS Waduh Kacau GT GT525M Kurang Sanggup Memainkan Far Cry 4 Wow Amazing Oke Kita lanjut game Aja guys Intinya Far Cry 4 Di laptop ini Kurang worth it Kita next game Berikutnya Oke guys Kita sudah Masuk di Ingame Dan Suppressionly Dapat 8 FPS Dapat Di bawah 10 FPS Guys Waduh Parah Ini Parah Kita Coba Cek Setting Pake Gimana Nah Setting Hanya Di Resolusi 720 HD Sudah Sangat Rendah Ya guys Kita Face Kita On Biar Tidak Screen Tiring Nah Ini High Kita Pake Low Resolus Link Scale Dibuat Mungkin Kita 0,7 Ini Anti Allizing Kita Off Aja Atau Satu Aja Gini Gak Apa Ininya Kita Low Pokoknya Kita Low Guys Ini Kita Low Oke Gini Dulu Aja Sebelum Kita Turunin Resolusi Kita Usahakan Yang Terbaik Untuk Resolusinya Pokoknya Meningkat Drastis Udah Nambah FPS Masih Di Bawah 20 FPS Ini Kayaknya Kalau Mau Nikmat Ini Di Bawah HD Kita Coba Turunin Resolusinya Kesini Dulu Kita Turunin Kesini Tapi Kita Naikkan Ke Resolusi Sekalinya Kita Naik 6,7 Guys Gimana Oh Masih Tetap Lumain Berat Ya Walaupun Dia Pakai SD Wah Kita Coba Turunin Lagi Sekalinya Ke 0,5 Lagi Udah 20 FPS Tapi Gambarnya Ini Bener Bener Sangat Blur Gak Enak Dilihat Sama Sekali Kotak Kotak Waduh Terlalu Berat Rise Level 7 Intinya Rise Level 7 Tidak Worth Itu Dimainkan Di Laptop Ini Bener Bener Blur Sekali Ini Gak Kelihatan Detailnya Kita Udah Dapat 20 FPS Lebih Tapi Detailnya Hilang Sama Sekali Harusnya Paling Nyaman Itu Memang Kita Pakai Scaling 0,8 Sekesatu Biar Lebih Enak Tapi Pasti Berat Nah Ini Udah Enak Kelihatan Detail Tapi FPS Seperti Ini Jadi Dengan Resolusi Di Bawah HD Di Bawah 720 Dan Skalingnya Satu Tidak Pantas Untuk Dimainkan Karena Di Bawah 20 FPS Kecuali Teman Teman Disini Sudah Berasa Bersyukur Yang penting Memainkan It's Oke Oke Kita lanjut Next Game Slapping 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 Game Game Ini Mirip Watchdog Dan Mirip Alah GTA 5 Tapi Ini Harus Lebih Ringan Karena Lebih Sedikit Memorinya Sekitar 15 Giga Tapi Kenapa FPS Mendapat Segini 16 FPS Kita Coba Cek Setting Setingannya Dululah Kita Cek Settingan Di Grafis Mana Dia Dia Di Grafis HD Lebih Kita Turunin Ke Full HD Dulu Guys Turunin Ke Full HD I U Scale Kita Ke 10 Aja Terus Iya Grafik Level Kita Seperti Ini Dulu Kita Cek Bukah Meningkat Cek Signifikan Nah Slaping Dock Di Resolusi HD Low Dapat 20 FPS Kurang Enak Kita Turunin Lagi Grafis Nya Aduh Gak Pencet Kita Turunin Lagi Resolusinya Resolusinya Ini Kita Turunin Ke 800x600 Kita Coba 800x600 Kita Turunin Kesini Nah Sudah Lumayan Enak Sudah 30 FPS Oke Lumayan Guys 30 FPS Di Atas 25 Di Atas 25 FPS Untuk Slaping Dock Resolusi Resolusi 800x600 Yang Jelas Dibawah HD Sudah Lumayan Enak Oke Settingan Yang Paling Begus Slaping Dock Seperti Ini Jadi Saya Anggap Ini Masih Bisa Dimainkan Karena Kita Bisa Main Resolusi Yang Cukup Dan FPS Di Atas 25 FPS Oke Kita Next Game Selanjutnya Oke Kali Ini Kita Akan Pertamainkan EFootball PS 2021 Sebelumnya Kita Cek Dulu Setting Yang Guys Kita Cek Dulu Setting Yang Seperti Ini Lolo Lata Kiri Dengan Rendering Scale 70% Oke Kita Nanti Akan Lanjutkan Ketika Udah In Game Oke Guys Kita Udah Masuk Di In Game EFootball PS Dengan Rendering Scale 0,7 70% Dengan Rata Kiri Grafis Dapat FPS Di Bawah 25 Ini Kayaknya Kurang Nyaman Karena Di Bawah 25 Berarti Laptop Ini Dengan GT 525M Kurang Mendukung Kurang Nyaman Dimainkan Guys Sebenarnya Bisa Dinaikkan Lagi Ketika Teman-teman Harus Mode Windows Atau Tidak Mode Fullscreen Itu Mungkin Bisa Lancar Oke Kita Akan Next Game Berikutnya Let's Go Oke Game Selanjutnya Yaitu Rush Disney Pixar Adventure Dan Ini Mungkin Jadi Game Terakhir Yang Kita Review Karena Mengingat Waktunya Udah Lama Lanjut Kita Cek Dulu Settingan Grafis Jadi Resolusinya Kita Ganti Dulu Ke HD Nah Begin Aja Terus Kita Masuk Advanced Setting Waduh Kenapa Hake Langsung Kita Pakai Kalau Dulu Aja Biar Kita Coba Seberapa Lancarnya Game Ini Oke Kita Mainkan Kita Tunggu Sampai Ingame Biar Kita Cepet Oke Guys Kita Sudah Masuk Di Ingame Dengan Settingan Yang Tadi Low Rata Kiri Dapet FPS 20 FPS 17 FPS Wah Ternyata Main Berat Game Ini Oke Kita Coba Atur Atur Sedikit Lagi Oke Kita Coba Turunin Lagi Resolusinya Grafisnya Kita Ke 800 Kali 600 Oke Nah Seperti Ini Wow Di atas 25 FPS Guys Jadi Game Game Ini Pixar Last Adventure Masih Layak Dimainkan Di Laptop Ini Dengan Resolusi 800 X 600 Dan Rata Kiri Low Masih Dapat FPS Di Atas 25 FPS Oke Oke Mungkin Cukup Sekian Review Dari Laptop Dell Pavilion 5110 Ini Tentunya Laptop Ini Tidak Di Peruntukkan Untuk Bermain Game Resolusi HD Keatas Dan Game Game Masa Kini Karena Memang Sudah Tidak Support Dari Direks Sudah Terlalu Tua Dan OS Sudah Terlalu Tua Kesimpulannya Jika teman Teman Mau Memiliki Laptop Ini Dengan Performa Seperti Ini Bermain Game Resolusi HD Dan Mungkin HD Kebawah Sudah Lumayan Oke Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Teman Teman Diberi Kelancaran Segala Aktivitas Mungkin Kita Cukupkan Sekian Terima Kasih Lanjutkan Beraktivitas